Ya, halo Ari nih, Ari Ari Yusuf Iya Oh, Ari Yusuf Halo, MioLawers, welcome back to MioPamily Channel Dan kali ini ayah bakal menceritakan pengalaman Ditelepon oleh seorang penipu Yang ternyata adalah napi yang baru dibebaskan Setelah pandemi COVID-19 Oke, sebelumnya Mungkin video ini gak berhubungan dengan kucing ya Karena channel ini biasanya selalu mengupload video tentang kucing Tapi, ayah tetap bakal nge-share cerita ini di channel ini Karena menurut ayah penting untuk di-share ke teman-teman Jadi, langsung aja ya ceritanya Sekitar 2 minggu yang lalu Itu ayah dapet telepon dari nomor yang gak dikenal Ya, halo Ari nih, Ari Ari Yusuf Iya Oh Ari Yusuf Lagi dimana nih, bang? Di rumah Iya, di rumah Suaranya cukup familiar Karena ayah suka nonton video-video di Youtube Sebenarnya tentang penipuan lewat telepon Hasil rekaman-rekamannya Gimana cara mereka nipu Macem-macemnya Jadi, udah tahu macam-macem penipuan lewat telepon Dan Yang unik adalah Suaranya itu mirip-mirip Orang-orang yang suka telepon Gak tahu orangnya sama Gak tahu Gimana gitu ya Halo, bang? Iya Ini ada mau minta tolong Sudah mau bang Kenapa? Ini bang, tapi kalau udah Aku ceritakan nanti ini Jangan Bilang-bilang Yang lain dulu, bang ya Hmm Ini sekarang kan posisi aku lagi di pom bensin nih, bang Terus? Ini tadi habis di bensin Ya kan Nah, aku numpang ke kamar mandinya nih, bang Hmm Ada nemut tas aja, bang Tas apa? Jadi Kan tergantung di balik pintu kamar mandinya, bang, kan Hmm Nah Jadi kan aku pikir tadi ini tes kosong, kan gitu Ya kan Ya Jadi karena Posisinya yang gak ada orang ya Aku ambil aja, bang, kan Nah Kok agak berat, kan gitu Rupanya Ada uang ya, bang Jadi dia mencoba untuk Menipu saya dengan Pura-pura Nemuin tas Yang berisi sejumlah uang yang banyak Kemudian Minta saya pura-pura jadi temannya Untuk mengklaim tas tersebut Dan ujung-ujungnya Minta transfer sejumlah uang gitu Jadi pas aku mau bawa pergi dari pembengsin ini tadi Ya kan Ada yang manggil ini Aku pikir juga tadi yang punya tas uang kan Rupanya kan rewan pembengsin ini Ditanya Itu siapa? Nah kan Diperiksa gak ada KTP Dan fotonya juga gak sama-sama aku Jadi ditahan ini, bang Sama karyawan pembengsin ini Diambil kan Diambil lah Aku pikir kan mau dikembalikan Sama yang punya Rupanya malah mau dibagi-bagi nih Sama Empat orang sini karyawan pembengsin, kan Kok gitu? Dibagi-bagi Dikasih uang 100 ribu Suruh pergi Ya aku gak terima, bang, kan Ya kalau memang rejeki ini kan rejeki aku, bang, kan Ya gak gitu juga sih Sebenernya harus dibalikin sih Ya makanya gini, bang Kalau memang itu mau dibagi-bagi Ya aku gak terima lah, jelas banget Namanya aku yang nemu, kan Boleh lah Sangking Emosinya aku tadi Sponten aku bilang Oh, pak, itu kan dibagi-bagi Itu bukan tes boleh nemu Ya kan Itu tes keluarga aku Yang ketinggalan Waktu itu saya kepikiran untuk Coba ngerjain dia ya Tapi sebenernya Ayah sendiri udah pernah Nipu-penipu ya Waktu itu Ceritanya waktu itu Ada penipu lewat telepon Yang pura-pura jadi seorang polisi Dimana dia Ceritanya Menangkap basah Anak saya Dimana saya belum punya anak ya Kemudian dia juga Minta ditransfer sejumlah uang Dan waktu itu saya kerjain dengan cara Diajak muter-muter Romongannya Terus Pura-pura Pergi ke ATM Padahal juga pergi Terus akhirnya sampai Hampir satu jam Waktu itu Akhirnya dia Kesel dan Ditutup gitu Halo 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 Itu pojol itu salah semua yang kamu isi ya Ini benar Serhat seribu ini Pocol itu salah semua yang kamu isi Mengerti kamu Ini betul ini Serhat seribu Coba kamu ulangi nomor Coba ulangi nomornya berapa 3547 Iya 0814 Iya 9145 Iya 8273 Semua salah nomor itu pak Tonggol pojol pertama Nopo trik dua Semua salah itu pak Tapi ini Halo bapak Iya Bapak tolong Bapak yang bermain Dengan kepasangan gabi Ini Benar Ini saya Aduh Pucol apa itu Gimana Apa ini Halo Smartfriend Gimana Smartfriend Gimana smart Iya Bapak yang bermain Bapak Bapak beli saja Pocer Pocer simpati Mengerti Oh beba ya Ya beba Bapak Simpati Telkom Saya bilang Hah Buk Susah Ini sih Ramad ini Dan kali ini Saya ingin Coba pendekatan lain Maksudnya gini Bang Ya Daripada dibagi-bagi Sama bapak-bapak ini Bang Ya Salahnya Kalau kita yang berbagi Bang Ya kan Ya Terserah Mau gimana Nanti Mau disedekah Mau gimana Ya kan Kan gitu Bang Maksudnya kita pesan Diwara Bilang aja Itu tes Bang nanti Ari Kalo gini aja Gimana Ari Saya pengen juga nih Sedekah Iya Uang saya gak banyak Mungkin Ya Cuma Iya Saya mau kasih Ke kamu Tapi Kamu Ya nama kamu Bukan Ari Yusuf kan Nggak lah Saya kasih Nanti Ya daripada Pakai cara kayak gini Mending Ini saya kasih ikhlas kok Tapi Gak usah Gak usah Nipu-nipu orang Kayak gitu Gak bagus Oh iya Bang Kalo gitu Bang Gak maaf lah Bang ya Gak bagus Namanya Ini juga terpaksa Bang Semuanya Ya Ya Tau lah Sekarang kondisi lagi susah Temen-temen saya juga banyak Yang susah cari kerjaan Gitu Saya juga usaha Disini lagi Susah juga Tapi Gak bagus lah Kalo kayak gini caranya Iya Iya Bang Iya Bang Nama aslinya Hah? Nama aslinya Siapa Gak apa-apa Saya kasih ini Saya kasih uang Tapi Ya tapi janji Jangan kayak gini Kayak gini lagi ya Insya Allah Bang Orang mana kamu Orang mana kamu? Ya Bang? Orang mana kamu? Oh di*** ya Jangan lagi kayak gini lagi ya Sebentar lagi bulan kuatnya juga Iya Gak bagus lah Kalo makan uang Hasil kayak gini Nanti Uangnya dipake lah Mungkin gak banyak Tapi ya Buat usaha lah Mungkin cari Kerjaan lagi ya Insya Allah Bang Jadi Jadi kali ini Ayah mencoba Untuk Berempati Dan Sekaligus langsung Nawarin bantuan Ke penipu itu Ya Ayah juga pernah denger ya Dari Seorang ustad Bahwa kita juga Harus Membagi rezeki kita Secara ikhlas Karena Orang yang beruntung itu Adalah orang yang Menjadi jalan riski Bagi orang lain Dia yang Ditolak bala Dia yang Dapat ampunan dosa Dan dia juga yang Dapat pahala Jadi Ya Ayah coba Untuk ngasih dia Rezekinya Kemudian Ternyata dia seneng Dan Ya Ayah juga ikut seneng Karena dia Katanya bersedia Untuk gak Dipu orang lagi Sebenernya Ayah gak Langsung percaya gitu aja Bisa aja dia Bohong Dan ternyata Masih nipu juga Setelah ini Bahkan jangan-jangan Uang yang ayah berikan Dipakai untuk nipu orang lain lagi Takutnya gitu kan Tapi Pursa jangan kau pakai lagi Buat Telepon-telepon Kayak gini ya Enggak lah Bang Bisa juga sih Bang Dijual Bang Oh bisa dijual Dijual Bang Oh gitu Tapi ya Kuncinya ikhlas aja sih Jadi Semoga ada hal positif Yang terjadi setelah ini Dengan ikhlas itu Bang Sekali lagi Makasih banyak Bang Oh iya Iya Assalamualaikum Bang Ya Assalamualaikum Dan ceritanya Beberapa hari setelahnya Atau beberapa minggu setelahnya Tepatnya hari Kamis kemarin Hamil satu menjelang Ramadan Ayah ditelepon lagi Sama nomor yang sama Assalamualaikum Bang Salam Sudah p****** Besok kan mau puasa Bang Ya kan Iya Dibatau Bang Minta maaf loh Bang Kalau ada Salah Bang ya Oh iya Iya Bang Abang ya Aku anggap udah saudara Kalo Bang ya kan Walaupun Ya Abang sehat kan Iya sehat Sehat juga Ternyata Dia nelpon Cuma untuk Berterima kasih Dan minta maaf Karena sudah disadarkan Untuk tidak menipu lagi Dan dia malah Terus cerita Bahwa Ternyata dia adalah seorang Nabi Gimana sekarang Kerjaan Apa Iya Bang Aku ini kan Bang Sebenarnya kan Aku Ini Bang Sekarang aku Di penjara Bang Ya kan Makanya Bantuan Amang itu Ya Mungkin Kadar aku juga lah Memang betul ya kan Tapi Semuanya terpaksa ya Duang ya kan Hmm Gitu ya Iya Makanya ya Ya Bang Dari terus nanti Panjang umur ya Maka ketemu Misalkan gitu Bang Baru keluar kemarin Atau udah lama Aku nih Bang Iya Baru-baru aja Bang Oh karena Corona ini Iya Hmm Gitu Iya Gini juga Malu juga Bang Sebenarnya Bang Ya kan Hmm Jadi Ini kau ngapain sekarang Kalau gitu Nyeri uang Iya Aku sebenarnya Suger ya Bang Iya Terus Mantap Masuk penjara pun Bang kan Laka lantas Oh Kenapa Kok bisa Ya Nabrak Ya Ini Bang Satu keluarga Lain Oh Ingan Berarti Berarti Ketakatan Ya Memang sih Mobil pribadi Yang nabrakan Namanya kita yang besar Kita yang salah Kan gitu Hmm Iya Karena Posisi TKB nya Kita yang makan jalur Hmm Nah Cuma Namanya Kuatan Bang Ya kan Biasanya itu Kejadian-kejadian gitu kan Yang Biasa kita hidup di ini Kita cari ini Bang Di penjara kan terkejut Bang Kalau kita memang orang kriminal Mungkin gak Tapi Dari uang di penjara Bang Kan Iya Iya Karena kan kita memang bukan orang kriminal kan Gitu Hmm Kita memang pekerja kan Iya Jadi Di penjara ya Terakhir ya Terbawa Buatana Cari uang di penjara ini Bang kan Hmm Hmm Sekarang Ada kerjaan kau ya Iya Sumpir Bang Asal mau aja Bang Iya kan Nah iya Lancar lah rejeki kau ya Iya Bang Iya Bang Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Jadi disini ada hikmah ya Yang bisa kita ambil Bahwa Walaupun disini Ayah gak ingin Menggeneralisir ya Dari kejadian yang Ayah alami Mungkin Bisa aja Ini Gak akan selalu terjadi Dengan apa yang Ayah lakukan Jadi Mungkin Ayah beruntung ya Menghadapi orang Yang ternyata baru dikasih tahu Satu kali Langsung sadar Mungkin ada juga yang Gak Gak mempan gitu Dikasih tahu Satu kali gitu Nanti kali ini Bisa kita ambil hikmah Bahwa Ketika kita bertemu Dengan suatu kejahatan Janganlah kita langsung berpikir Untuk membalasnya juga Dengan kejahatan gitu Dan yang miris adalah Ketika Orang-orang Menjahati orang lain Yang sebenarnya Belum tentu terbukti Jahat Baru diduga doang Ini banyak banget Kejadiannya terjadi Di dunia maya ya Misalnya ada berita Yang memujukkan seorang Dan Orang-orang terbawa berita itu Dan membuli orang itu Secara Online gitu Ya itu kan sebenarnya Kejahatan juga ya Padahal Belum terbukti Dia orang jahat gitu Menurut Ayah Jangan Lakukan itu Jadi Berbuatlah baik Siapa tahu Kebaikan kamu bisa Menular ke orang lain Tapi bagaimanapun Kita tetap harus Ekstra hati-hati ya Jangan terlalu polos Karena ya itu tadi Gak semua orang mungkin Bisa kita Tularkan dengan kebaikan Dengan mudah gitu Apalagi Kalau kita Bakal terpapar resiko Misalnya Kita ketemu orang yang Nodok pisau di jalan Jangan pulang Langsung kita peluk Siapa tahu Ya malah Ditusuk beneran Jadi pastikan juga Keamanan Kita sendiri Dan Kalau kita sudah Memastikan keamanan kita Barulah kita mencoba Berbuat baik Ininya jangan terlalu polos ya Ya kurang lebih Itu aja Yang mau ayah ceritain Di video kali ini Jadi Hikmanya juga Sudah ayah Sampaikan ke teman-teman Dan mungkin Kalau teman-teman Ada Pelajaran lain Yang ingin dipetik Dari cerita barusan Boleh komentar di bawah Dan Kalau ada teman-teman Yang kebetulan Nonton video ini Dan belum subscribe Jadi channel ini Suka mengupload Video-video Tentang kucing ya Jadi kalau teman-teman Suka kucing Silahkan klik Tombol subscribe Ya sampai jumpa Di video-video berikutnya Jadilah kuat Cerdas Dan penyayat Terima kasih sudah menonton Kita bakal upload video lainnya Loh Jadi Ikutan terus ya Dengan like Dan subscribe Miau-miau Terima kasih sudah menonton